Terima kasih telah menonton! Kalian pengen tau kan sifat asli si Musang? Yuk ikuti Otan ya! Wah wah Ayesha mau kemana nih? Kok gak ngajak-ngajak Otan sih? Oke fine! Hai Ayesha kamu mau kemana sih? Eh Otan, itulah aku mau nemuin temen aku yang lucu sama gemesin Siapa sih emang? Otan penasaran, ngelutin aku aja yuk! Hai kakak-kakak! Hai Ayesha! Nah ini Otan yang pengen aku kenalin lucu dan gemesin kan? Wah kalau sobat Otan yang satu ini gak perlu dilakukan lagi deh! Emang lucu dan gemesin ya? Emush! Emush! Oh iya temen, sekarang Otan dan Ayesha sedang berkumpul dengan komunitas Jogja Musang Lovers lho! Mereka selalu berkumpul untuk saling bertukar informasi mengenai Musang Peliharaan ya temen! Bagus deh kalau kumpul-kumpulnya positif gini! Sehingga penting orang kak Guruso ya kak! Duh senengnya dia lus-lus gitu deh! Sesweet banget ya! Otan jadi iri nih! Gantian dong sob! Otan kan juga pengen disayang-sayang gitu! Kakak-kakak ini juga biasa mengedukasi masyarakat sekitar Kalau Musang juga bisa bersahabat lho dengan manusia Yang penting sobat Otan ini diperlakukan dengan baik sesuai perikehewanan! Oh iya temen, kalian sudah tau belum sobat Otan ini binatang apa? Good, good! Sobat Otan ini memang termasuk jenis musang Tapi di negeri tercinta kita ini ada beberapa jenis musang lho Salah satunya ya si musang pandan ini Atau yang biasa dikenal musang luang teman Sobat Otan yang satu ini banyak hidup di hutan tropis dan sub tropis Sering kali mereka juga biasa ditemukan di perkebunan Bahkan di sekitar pemukiman Dan biasanya si berambut ini lebih senang tinggal di pepohonan Alias hewan arboreal sob Tapi gak jarang juga ya turun ke bawah untuk mencari makan seperti ini Oh iya temen, kalian tau kenapa disebut juga musang pandan? Bukan karena makanan utamanya daun pandan lho Itu karena sobat Otan ini mengeluarkan aroma bau pandan Pada musim kawin musang jentan akan mengeluarkan bau harumnya Hal ini bertujuan untuk memikat musang pandan betina Bau pandan tersebut berasal dari pelanggar di dekat pangkal ekornya Cie cie Ihirrrrrr Man, sekarang Otan mau mencoba si musang nih Kira-kira dia lebih suka pisang atau daging ayam ini ya Oke, mari kita bukikan saja sob Ayo, kamu pilih yang mana nih sang? Wow, ternyata dia mengambil daging ayam teman Ya sang, memang termasuk hewan omnivora Alias pemakan segala Jadi iya memang suka memakan daging atau buah-buahan Tapi, sepertinya sekarang selera makannya lagi mau daging ayam nih teman Kalo gitu pas banget nih, Otan lagi lapar Pisangnya Otan habisin semua aja ya sob Hisi Loh, 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 lo Kamu sedang apa sob? Hati-hati jatuh Aduh... ngapain si kamu diatas tali gitu? Untung sobat otan ini punya keseimbangan yang cukup bagus Sudah pasti pusat keseimbangannya ada di ekornya itu teman Dengan begitu dia bisa berjalan di atas tali gitu deh Luar biasa kamu sob Nah nah sekarang ukuran talinya lebih kecil lagi nih Sepertinya si pandan kesusahan juga Santai aja sob Gak usah kementeran gitu dong Wow untung aja cengkeraman kakimu kuat Jadi gak jatuh deh Nah ini cara lain si pandan melalui rintangan tali sob Kalau memang sulit ia akan bergelantungan gini deh Hei hei kamu niru-niru gaya otan tuh Wah keren sob Berani sekali kamu dengan si kobra Sungguh luar biasa Kalau otan sih udah lari terbirit-birit pasti Kalian pengen tau kan apalagi kelebihan si garangan Yuk ikuti otan aja ya Teman masih ada satu lagi nih Sobat otan yang lainnya loh Penasaran kan? Ikuti otan terus ya Nah itu dia teman Si garangan Berbeda dengan musang Garangan aktivitasnya di siang dan malam hari Kalau musang aktivitasnya hanya malam hari Bentuknya juga berbeda Garangan bentuk mukanya lebih lanjut ke depan dibandingkan dengan musang Yang paling tampak adalah bulunya Garangan memiliki bulu yang sangat halus seperti tupai Dan musang bulunya kasar Tuh lihat Haksinya garangan suka mencari makanan di dalam tanah Seperti kodok, cacing, dan tikus Habitat garangan disemak-semak Ataupun padang rumput Aktivitasnya hanya di atas tanah atau terestrial Berbeda dengan musang Yang dapat memanjat ke atas pohon Garangan mempunyai tubuh ramping Dengan panjang sekitar 40 cm Sehingga membuatnya menjadi lincah Baik di darat maupun di air Jago sekali kamu sob Nah sekarang agensi otan akan membantu membuktikan Siapa si pencuri ayam yang sebenarnya Dari sudut kanan Piring Dengan berisikan bermacam-macam buah berwarna-warni kesukaan otan Dan sudut kiri Kandang burung Yang berisikan dua ekor anak ayam Apakah yang akan terjadi? Mari kita buktikan Agen, lepaskan garangannya Ya, garangan mulai mencium-cium Apakah akan kebuah atau keburung? Ternyata langsung nempel terus Di kandang burung yang berisi anak ayam Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!